Habisi, disilahkan kembali. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat, Jumat malam 19 Juli, menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemungutan suara ulang PSU, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Sumatera Barat. Dalam rapat pleno tersebut juga disampaikan hasil evaluasi pelaksanaan PSU yang menemukan adanya surat suara berlebih di beberapa tempat pemungutan suara atau TPS. Padahal, menurut Ketua KPU Sumatera Barat, Surya Evitrimen, kebutuhan surat suara di seluruh TPS telah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT dengan penambahan 2%. Namun kelebihan tersebut masih tetap terjadi dengan kasus terbanyak ditemukan di Kota Padang Panjang. Menurut Surya Evitrimen, temuan-temuan pada PSU akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak yang lebih baik. Tapi memang ada kejadian-kejadian sebagaimana yang disampaikan tadi, ada yang kelebihan satu atau kurang satu di TPS. Dan itu tentu jadi bahan evaluasi kita untuk persiapan Pilkada nanti sebagai bentuk yang di Perang Panjang tadi. Dan ini juga akan menjadi tempat-tempat yang terkait. Pada PSU yang lalu, terjadi PSU susulan di 18 TPS di Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, akibat adanya badai yang berdampak pada keterlambatan pengiriman logistik. Surya Evitrimen menegaskan, pengiriman logistik Pilkada Serentak ke Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap akan menjadi prioritas. Sama seperti pelaksanaan PSU dan pemilu sebelumnya, logistik ke wilayah Kepulauan Mentawai akan dikirim lebih dahulu dibandingkan ke wilayah lain. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandiyogari, Muhammad Zulfikar, Kantor Berita Antara, Mewartakan.